selamat pagi untuk kita semuanya baik kembali lagi di channel dari usilo kita akan belajar dan membahas mata pelajaran WAN yang berprasis jaringan di kelas 11 DGJ pada minggu yang lalu kita sudah belajar google meet tentang tentang WAN tentang jaringan fiberoptik kali ini kita akan melanjutkan di materi tersebut pas di pertimbangan 20 sebelum kita mengulai proses belajar mengajar kita alangkah banyak juga untuk berdoa dulu kesudangan agama dan kepercayaan kita masing-masing doa dimulai doa selesai terima kasih oke langsung saja kita masuk di pembahasannya seperti biasa kami mengingatkan juga untuk anak-anak kami selalu jaga kesehatan dan waspada dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini oke disini dijelaskan pada pertemuan 19 kemarin itu lanjutan perincian ya perincian perangkat jaringan fiberoptik namun disini kita belajar tentang pertemuan 12 ini adalah di bagian B nya itu bagian A kemarin itu ya di mana perincian kemarin itu ada ya ada beberapa oke ada kemarin itu ya banyak kali yang jenis-jenis perinciannya saya ulang kembali lah ya biar lebih tahu lagi ada kemarin mulai sampai E ya itu sekarang F kemudian G drop optic kemudian optik-optical terminal kemudian indoor fiberoptic cable kemudian roset optic kemudian ONT atau terminal jenis jaringan optik unit ya ada jenis-jenis teknologi jaringan fiberoptik kemarin itu sudah dijelaskan juga kemudian konfigurasi DLC terdiri dari ada ada kemarin itu di soal juga saya berikan di quiz kemudian pada sisi pelanggan ada remote nya yang terdiri dari ada itu sampai dengan 5 ya penyusunan DLC nya nah sekarang kita masuk di bagian B nya yaitu PON atau passive optic network ya passive optic network atau disingat dengan PON ya PON adalah bentuk khusus dari FTTC yaitu FAL pada ini FTT ini untuk jaringan pada pelanggan ya rumah ke rumah atau FTTH ya ini fungsinya atau dinamakan dengan FTTH atau FTTC yang mengandung perangkat optik pasif dalam jaringan distribusi optik ya saya sudah menjelaskan saya sudah menjelaskan kemarin FTTH dimana diletakkan dan bagaimana penyusunannya untuk pelanggan dari rumah ke rumah dari tiang ke tiang dari tanah ke tanah itu ada kabel-kabel kemarin itu kita sudah menjelaskan di bagian-bagian perincian perangkatnya ya disini dijelaskan juga bahwa perangkat optik pasif yang dipakai adalah konektor splitter pasif dan kabel optik itu terdiri atau sendiri dengan kabel splitter pasif dapat dipecah menjadi beberapa kabel optik lagi dengan kualitas informasi yang sama tanpa adanya fungsi pengamatan dan penyaringan nah ada disini tiga ya tiga komponen utama dari pond yaitu salah satunya adalah optik line terminal atau OLT kemudian nomor duanya adalah ODN optical distribution network dan ONU itu optical network unit ya pon itu adalah pasif optical network kemudian ONU optical network unit nah keluar keluaran dari OLT atau optical line terminal diskriminasikan melalui ODN ya ditransmisikan melalui ODN atau optical distribution network yang menyediakan alat-alat transmisi ya optim mulai dari OLT sampai pelanggan atau pelanggan atau optical line terminalnya dan kemudian ONU menyediakan interface juga pada sisi pelanggan dari distribusi point DS atau distribusi port point atau DS dan dihubungkan dengan ODN dihubungkan dengan optical distribution network kemudian teknologi pon pada kenyataannya adalah teknologi untuk titik hubungan pemotip point dan topologi ini sesuai dengan melayani kelompok pelanggan yang terpisah dengan hanya menambah perangkat ONU di lokasi pelanggan itu kemarin topologi apa yang digunakan itu topologi ring itu sedatar dengan pelanggan melalui jaringan optik ini atau melalui FTTH sesuai dengan aturan FTTH kemudian di sini di metode access yang digunakan pada ponduga adalah salah satunya TMD TDM atau TDMA Time Division Multiplacing atau Time atau Division Multiplacing Access pada arah das frame sinyal TDM dari AltTD memuat semua informasi pelanggan dalam slot yang ditentukan dan disebarkan ke semua Olu Atau Optical Network Unit yang terhubung oleh Optical Line Termination Tiap ONU hanya mengakses pada slot yang telah ditentukan untuk transmisi karena semua informasi di OneState disebarkan ke semua ONU ditransmisikan secara sikron dengan metode TDMA atau Time Division Multiplacing ya sedangkan panjang gelombang yang digunakan untuk saya ulang kembali sedangkan panjang gelombang yang digunakan untuk downstream dan upstream pada daerah 1260 nanometer dan 1360 nanometer sesuai dengan rekomendasi ITU atau TG 997 ini kodenya ya sesuai rekomendasi dari penggunaan dari Optical Network Unit ini ya dengan mengakses yang digunakan pada POM dan digunakan atau di hubungkan dari salah satu TDMA atau Time Division Multiplacing kemudian metode lain yang digunakan juga adalah STM atau Space Division Multiplacing dan BDM atau Woffer Length Division Multiplacing tergantung dari sistem yang digunakan apakah simplex half deep atau full atau hal duplex yang ada di sini ada yang simplex ada hard setengah dan ada yang full yang duplex untuk transmisi WDM ada dua arah dapat dilakukan tanpa memerlukan serat tambahan dan tidak meningkatkan bitrate pada saluran dengan menggunakan sinyal pada panjang gelombang yang berbeda juga seperti panjang gelombang 1310 nanometer dan 1550 nanometer itu ada sepanjang gelombang dan sistem PON atau Passive Optical Network terdiri dari Oltd Oltd atau Optical Line Transmission Perangkat yang ditempatkan dengan Central Local atau Local Exchange salah satu atau lebih perangkat ODN atau ODN atau Optical Line Network itu salah satu metode yang lain yang digunakan atau SDM Space Division Motivation Kemudian juga ada setelah kita belajar di PON atau Passive Optical Network itu ada juga AON AON itu Active Optical Network Active Optical Network teknologi AON mirip dengan teknologi PON hanya saja perbedaan batasan pada splitter yang digunakan ada perbedaannya disini perbedaan pada batasan splitter pada AON dan PON atau PON PON menggunakan splitter pasif sedangkan AON menggunakan splitter aktif ini bedanya AON menggunakan splitter pasif sedangkan PON menggunakan splitter aktif terbalik PON itu menggunakan splitter pasif kemudian AON itu menggunakan splitter aktif Yaitu Active Splitter Equipment atau ASE Atau WWIH Singkat Active Splitter AS Atau disingkat dengan AS atau Active Splitter Pada titik percambangan AC-nya Atau Splitter Equipment-nya Mempunyai ODN Yaitu Primer ODN dan ODN Secunder AC atau Splitter Equipment-nya Active Splitter Equipment-nya Itu berfungsi Yang berfungsi untuk mendistribusikan Informasi sebagai Dan ke OLT Mendistribusikan informasi Dari ke OLT Ke OLT Dari satu atau lebih ON Atau Optical Network Unit Kegugasitas Kapasitas maksudnya Kapasitas sebagai Multiplacer Atau Demultiplacer Serta sebagai Generator Perantara Perantara Inilah mengapa Splitter pada ON bersifat aktif Ini bedanya Itu maka Dia menggunakan Multiplacer Atau Demoplaser Sebagai generatornya Atau perantara Dari Splitter ON Yang aktif Sedangkan PON tadi Tidak menggunakan Multiplacernya Atau Demoplaser Sebagai generator Itu perbedaannya Dari AON Dan PON Ingat ya Untuk PON itu Bersifat Pasif Sedangkan ON itu adalah Bersifat Aktif Kemudian Ada keuntungan Juga yang diperoleh Dengan sistem ON ini Atau aktif Optical Network Apa itu Keuntungannya Ada Satu Biaya Instructur yang relatif Murah Untuk jangka Penjang Cakupan daerah Pelayanan Relatif Lebih Dibanding Lebih luas Dibandingkan Dengan sistem Dan Nomor tiganya Adalah Daerah cakupan Yang luas Bisa dilayani Dengan distribusi Yang merata Ini keuntungannya Kemudian Nomor empatnya Itu adalah Dapat menentu Jarak yang jauh Lebih jauh Daripada PON Ini keuntungan Kita menggunakan PON ION Nah Di peralatan Teknologi juga Yang lain Itu Tidak dibahas Tentang HFC Atau Hybrid Fiber Codes Namun Mengingat Trend Perkembangan Optik Mengarah Pada Transmisi Optik Atau Tanpa Melibatkan Peran Pur Cox Juga Maka Dibahas Lebih lanjut Adalah PON Atau Pasif Optical Nied Layan Kemudian Yang dasar Teknologinya Mengutamakan Jalur Transmisi Hingga Optik Bagian Terjauh Sentral Itu Dari Perlatung Teknologi Yang Tidak Dibahas Yaitu HFC Tetapi Yang Dibahas Adalah PON Pada Dasarnya Teknologi Mengutamakan Jalur Transmisi Sehingga Optik Bagian Terjauh Dari Sentral Yang Kemudian Perencanaan Jaringan Dengan Arsitektur FTTX Dengan Jaringan Optik Penuh Menginterasikan Teknologi Optik Yang sudah Ada Di Indonesia Yaitu DLC Dan PON Sementara AUN Meskipun Baru Sebagai Wacana Tetapi Merupakan Transmisi Trend Yang Ideal Dan Perencanaan FTTX Yaitu Ada Perencanaan Yang Digunakan Dalam Bentuk Jaringan Yaitu Menggunakan Arsitektur FTTX Untuk Rumah Yang Tadi Kemudian Bentuknya Pun Lebih Ideal Dari DLC Dan PON Meskipun AUN Itu Baru Atau Sebagai Wacana Tetapi Merupakan Transmisi Yang Lebih Trend Yang Berdasarkan Pada Demer Pitanya Itu Perbedaannya Ya Pada Jaringan Jarlokaf Atau Jaringan Lokal Lokal Akses Optik Itu Dibedakan Menjadi Dua Pita Ya Ada Dua Pita Pita Pertama Itu Dengan Transmisi Kurang Dari 2 M DPS Atau Megabit Per Sekon Itu Mampu Memberikan Layanan Suara Itu Data Dan Citra Baik Diam Baik Diam Antara Lain Seperti Berikut Ada Juga Bagian Bagian Dari Pita Pertama Ini Sepit Pertama Pita Untuk Jarlokaf Juga 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 Kemudian Kemudahan Operasional Dan Pemeliharaan Atau Perawatan Dan Perawatan Kemudian C C Konfigurasi Dan Kehandalan Kehandalan Sistem Kehandalan Kemudian Ketidaksediaan Antara Muka Dan Sesuai Standar Atau Kompatibilitas Kemudian E Biaya Tidak Murdah Biaya Tidak Biaya Mudah Usang Dan Jaminan Produksi Kemudian F Biaya Efektif Itu Untuk Kita Pertama Untuk Jarlokaf Yang Dibagi Menjadi Transmisi Dari 2 Megabit Per sekon Yang Memberikan Layanan Berupa Suara Data Dan Citra Dan Baik Diam Kemudian Ada Juga Arsitekturnya Arsitektur Dari Jaringan Fiber Optis Secara Kemudian Arsitekturnya Itu Dimana Sistem Jarlokaf Setidaknya Memiliki 2 Perangkat Elektronik Memiliki 2 Perangkat Elektronik 1 Perangkat Elektronik Di Sisi Sentral Dan 1 Perangkat Elektronik Di Sisi Lapangan Eh Pelanggan Ini Bedakan Di Sisi Sentral Dan Di Sisi Pelanggan Lokasi Perangkat Elektronik Di Sisi Pelanggan Selanjutnya Disebut Titik Konversi Optik Atau TKO Atau Titik Konversi Optik Di Sisi Pelanggan Secara Praktis TKO Atau Titik Konversi Optik Berarti Batas Terakhir Kabel Optik Ke arah Pelanggan Yang berfungsi Sebagai Lokasi Konversi Konversi Sinyal Optik Ke Sinyal Elektronik Itu Sebagai TKO Ini Itu Sebagai Batas Terakhir Kabel Optik Dari Area Pelanggan Sehingga Dikonversikan Dalam Bentuk Sinyal Dari Sinyal Optik Ke Sinyal Elektronik Sebuah Macam-macam Konfigurasi Penyebaran Optik Ada Macam-macam Macam-macam Konfigurasi Penyebaran Optik Itu Macam-macam Fiber To The Building Fiber To Fiber Dari Tiang Building Gunung Penggunungan Terletak Di Dalam Gedung Dan Biasanya Terletak Pada Ruang Telekomunikasi Bersemen Pelanggan Terminal Dengan TKO Melalui Kabur Tembaga Dalam Ruang Itu Untuk Macam-macam Konfigurasi Penyebaran Optik FTTB Atau Fiber To The Building Yang Dipasang Dalam Bentuk Gedung Biasanya Terletak Pada Ruang Telekomunikasi Bersemen Perangkat Perangkat Splitter Dipasang Di Basis Men Juga Atau Luar Gedung Dan Kemudian Dilayani Dengan Tembaga Ketiap OTD OMT Itu Untuk Macam-macam Konfigurasi Penyebaran Optik Kemudian Macam-macam Konfigurasi Penyebaran Optik Yang Lain Adalah Fiber To The Zone FTTZ Fiber To The Zone Terletak Di Suatu Tempat Di Luar Bangunan Ini Diletakkan Di Luar Bangunan Baik Di Dalam Bentuk Kabinet Dengan Kapasitas Besar Pelanggan Terminal Dengan TKO Melalui Kabel Tembaga Hingga Beberapa Kilometer FTTZ Umumnya Diterapkan Pada Daerah Perumahan Yang Jauh Dari Sentral Itu Sering Kita Melihat Di Sini Fiber To The Zone Ini Diletakkan Pada Perumahan Sentral Kemudian Macem 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 Yang Lagi Adalah Fiber To The Core Yaitu TKO Terletak Di Suatu Tempat Di Luar Bangunan Pelanggan Terminal Dengan TKO Menlebih Kabel Temaga Hingga Beberapa Ratus Meter Yaitu Splitter Dipasang Di Luar Gedung Di Tiang Untuk Melayani Pelanggan Perumahan Ini Macem Macem Dari Konfigurasi Penyebaran Optik Yang Berikutnya Adalah Fiber To The Home Atau Optik Dari Rumah Ke Rumah Tadi Yang Saya Bilang Terletak Di Rumah Pelanggan Ono Dipasang Di Atas Meja Atau Terpasang Di Dinding Di Ruang Pelanggan Secara Garis Besar Terdapat Dua Jenis Teknologi Jaringan Kabel Optik Yaitu Arsitektur Jaringan Aktif Dan Arsitektur Jaringan Pasir Seperti Saya Jelaskan Tadi Untuk Ono Dan Pond Ada Yang Pasif Dan Ada Yang Aktif Namun Disini Jelaskan Bahwa Ada Dua Arsitekturnya Yang Dianud Oleh FTTH Untuk Rumah Pelanggan Yaitu Pasif Dan Aktif Kemudian Teknologi Ini Selain Dari Macam Macam Konfigurasi Penyebaran Optik Juga Ada Teknologi FTTX Di Teknologi FTTX Sini Atau Sama Dari Rumah Tadi Ada Yang Berupa Aktif Tadi Dan Ada Yang Berupa Pasif Namun Disini Dijelaskan Teknologi FTTE Ada Terbagi Menjadi Dua Yaitu Jaringan Jaringan Serat Optik Optik Dan Jaringan Serat Optik Serat Optik Jaringan Optik Ini Pasif Ya Itu Untuk FTTH P2M Penggunaan Teknologi Terbatas Karena Biayanya Sangat Tinggi Itu Digunakan Dari Optik Aktif Dari Rumah Ke Rumah Perlatan Perlatan Aktif Yang Digunakan Dalam Bentuk Jaringan Aun Atau Bersifat Aktif Termasuk Sekular Optik Dan Memerlukan Tenaga Listrik Sudah Jelas Bahwa Di Aun Itu Adalah Bersifat Aktif Kemudian Di Jaringan FTTH Tadi Atau Untuk Rumah Ke Rumah Yaitu Sebagai Di Jaringan Serah Optik Untuk Pasif Juga Dijelaskan Bahwa Pasif Juga Merupakan Jaringan Yang Hampir Sama Dengan Aun Perbedaannya Dimana Yaitu Pada Titik Komponen Aktif Oleh Pembagi Optik Pasif Yaitu Pasif Optik Sepelitarnya Atau Pada Pond Yaitu Disitulah Letak Dari Perbedaannya Yaitu Dari Komponen Aktifnya Yaitu Pembagi Optik Optik Pasif Yaitu Pond Yang Digunakan Dari Atau Yang Membedakan Dari Jaringan Teknologi FTTH Hanyanya Atau X Untuk Rumah Keren Oke Untuk Pertemuan Kali Ini Sudah Berakhir Dari Penjelasan Di Atas Semoga Memahaminya Dan Silahkan Lakukan Aksensi Dan Kerjakan Tugas DGC Yang Bapak Diring Sekian Dan Terima Kasih Pertemuan Pagi Ini Selamat Pagi 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 Pagi